Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023, SD hingga SMA atau SMK sudah dimulai. Terkait itu, anggota Komisi 10 DPR RI mengingatkan potensi praktik pungutan liar atau pungli dan mendorong Satga Saber Pungli mengawasi secara ketat proses PPDB. Sofiantan meminta Saber Pungli menindak tegas jika menemukan praktik pungli dalam PPDB. Di samping itu, masyarakat juga perlu berperan serta dengan melaporkan pada pihak berwajib atau yang berwenang jika mengetahui maupun mengalami praktik pungli dalam PPDB. Menurutnya, pencegahan praktik pungli bisa dilakukan dengan mencontoh pelaksanaan SNBTN yang melibatkan KPK. Yang pertama tentunya, sagas pungli yang sudah terbentuk itu, itu harus senantiasa bisa memonitor kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Tentunya ada kriteria-kriteria yang harus dilihat. Misalnya kalau menerapkan dalam bentuk ujian, berarti bagaimana hasil ujiannya itu bisa di-upload secara transparan. Masyarakat itu harus berani melaporkan kepada pihak berwajib dan kemudian di dapil kami setiap masyarakat boleh melaporkan kepada anggota DPR RI. Bukan hanya praktik pungli dalam PPDB, Sofiantan juga mengajak masyarakat melaporkan penyalahgunaan program Indonesia Pintar atau PIP dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Implementasi bantuan PIP dan KIP harus tepat sasaran dan transparan meski harus diakui, Kemdikbud Ristek terkendala belum update-nya data dari Kemensos. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan.